Oke, selamat menikmati bagaimana cara membangun cinta seperti yang saya sampaikan kepada sesama teman Sebenarnya kawan-kawan, cinta itu fitrah di hati setiap manusia Tetapi yang fitrah di hati manusia ini tidak hanya cinta Kita dikasih rasa pelit, kita dikasih rasa marah, kita dikasih rasa-rasa-rasa banyak sekali yang dikasih oleh Allah SWT Dan itu khilqi, bawaan dari Allah SWT untuk kita Sekarang bagaimana cara untuk memunculkan rasa cinta ini? Tentu ada beberapa hal Pertama habit, kebiasaan kita di rumah yang dibangun Sangat berpengaruh lingkungan kita dan lain-lain sebagainya Sangat-sangat luar biasa pengaruhnya Untuk menjadikan kita orang yang bisa mencintai Kemudian, keluasan hati Yang akan membuat kita bisa mencintai Keluasan hati ini juga nanti akan bertanya Bagaimana caranya supaya luas hati kita? Aku pikir ya yang rasa-rasa ini Sulit kita definisikan, sulit untuk kita jelaskan Tapi cobalah mengamalkannya sedikit demi sedikit Misalnya yang bertanya ini sama saya Cobalah mencintai dari sekarang Cobalah mencintai dari sekarang Tetangga kita jahat sama kita Nggak usah kita balas dengan kejahatan Dan nggak usah kita anggap dia jahat Tapi berbuat baiklah ke dia Cinta Saya bertemu dengan tetangga Bukan saya, ada orang yang saya temukan Bertetangga mereka Tapi saling bertukar perbuatan buruk Apa yang terjadi? Dua-duanya nggak nyaman Kenapa? Nggak ada, nggak mau Coba saling mencintai Tetangga saya, udahlah Maafkan saja Nah ini ya Diamalkan Mulai dari sekarang Dari hal yang kecil Kita sudah mencintai Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencintai